Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara atau PPS telah dibuka sejak tanggal 18 Desember lalu oleh KPU Tanja Barat. Antusias peserta yang mendaftarkan diri hingga saat ini pun sudah cukup tinggi. Sebab dari data aplikasi Siakba KPU, setidaknya ada sekitar 505 orang telah mendaftar melalui aplikasi Siakba. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kadif Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Tanja Barat M. Ilyas. Seleksi badan ad-hoc pemilu 2024 khusus PPS telah dibuka sejak 18 Desember dan akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2022 mendata. Pada pendaftaran ini, minat masyarakat yang ingin menjadi panitia pemungutan suara atau PPS pada pemilu 2024 cukup tinggi. Hal ini terbukti dari jumlah pendaftaran online melalui aplikasi Siakba KPU Tanjung Jepung Barat, di mana terdapat 505 orang yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi PPS. Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah yang diterima yakni sebanyak 402 orang PPS. Kadif Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Tanja Barat M. Ilyas menyampaikan bahwa proses rekrutmen anggota PPS ini cukup panjang. Selain proses pendaftaran, di sini terdapat verifikasi berkas hingga tes tertulis maupun tes pemancara. Hal ini dilakukan agar para anggota PPS yang direkrut KPU Tanja Barat memang benar sesuai kebutuhan dan yang diinginkan. PPS kita sudah melakukan atau KPU Tanja Barat sudah melaksanakan pengumuman di tanggal 18 sampai 22 Desember 2022. Kemarin sudah kita umumkan di seluruh platform media sosial kita. Kemudian penerimaan pendaftaran itu di tanggal 18 sampai 27 Desember 2022. Kemudian penerimaan pendaftaran itu di tanggal 19 sampai 29. Dan akhirnya nanti seleksi tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Januari 2023. Kemudian nantinya yang lolos seleksi tertulis akan mengikuti wawancara di tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2023. Jadi 134 Desember 2021 dikali 3 itu ada 402 PPS yang akan kita reflux keseluruhan. Jadi nanti akan dilaksanakan sampai dengan hari ini sudah di angka 550. Sudah membuat aplikasi tapi disini kan statusnya masih bermacam-macam. Ada yang baru membuat aplikasi, membuat akun, ada yang sudah memunggah. Lebih lanjut Ilyas menambahkan, dengan telah dibukanya pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS, ia pastikan perekrutan akan sesuai aturan dan transparan. Sebab para peserta yang mendaftar sebagai PPS dapat mengakses aplikasi yang disediakan KPU, serta dapat mengantarkan berkas sendiri di kantor KPU Tanjabara. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!